Beragam berita muncul di media televisi setiap hari Ada tentang ekonomi, politik, bencana, penyakit, dan lain sebagainya Tentu saja itu semua penting Namun yang penting akan selalu terlupakan dengan yang menarik Infotainment misalnya Meskipun diberitakan berulang kali Tetap saja ini menjadi berita yang menarik Dan mampu mengalihkan pandangan masyarakat Dari sesuatu yang penting Dan tidak boleh diabaikan Di suatu pagi yang cerah Keluarga Lane bangun dengan perasaan bahagia penuh canda tawa Mereka adalah Gerald, Karin, Rachel, dan Constance Sama seperti masyarakat pada umumnya Keluarga itu menikmati sarapan sambil menyaksikan berita pagi Ya, sebenarnya itu adalah berita yang sangat penting Namun segera terabaikan oleh pertanyaan Connie Tentang pekerjaan Jerry sebelumnya Sepertinya Jerry enggan untuk bernostalgia Karena saat ini yang terpenting baginya adalah keluarga Dan dia cukup senang dengan profesi barunya Sebagai bapak rumah tangga Dalam perjalanan mengantar para gadis ke sekolah Ketika sedang terjebak dalam kemacetan Keluarga Lane masih bercanda Bermain tebak-tebakan dan masih mengabaikan berita penting Yang disiarkan di radio Sampai pada suatu ketika Kendaraan Polantas menghancurkan spion mobil Jerry Lalu sebuah ledakan Memicu kekacauan Orang-orang berlalu-lalang tak tentu arah Berlari menyelamatkan diri dari mereka yang mengamuk Menghancurkan apapun yang menghalangi Seorang pria tertangkap dan langsung dihabisi dengan ganas Lalu 12 detik kemudian Tiba-tiba saja Ya, itulah sepenggal kisah pembuka Dari film yang akan saya ceritakan Berjudul World War Z Sebuah film fiksi ilmiah Yang rilis di tahun 2013 Garapan sutradara Mark Forster Dengan abang saya Yaitu Brad Pitt Yang memerankan tokoh utama Baik, tidak usah berlama-lama lagi Pulang Tarawih enaknya ngopi Sambil menonton video yang satu ini Dan mari ceritanya kita lanjuti Jumlah mereka yang mengamuk semakin bertambah Sehingga tidak ada pilihan bagi keluarga Lane Selain melarikan diri Dengan sebuah mobil RV Jerry langsung tancap gas Meskipun sebelumnya Mereka sempat tertahan Oleh seorang pria Yang menyerang secara tiba-tiba Beberapa waktu kemudian Keluarga Lane menghentikan mobil Karena Jerry dan Karin Harus bertukar posisi Demi menenangkan Rachel Yang penyakit asmanya sedang kambuh Seorang sahabat lama Jerry menghubungi untuk mengabarkan Bahwa semuanya telah hancur Namun pria itu masih tidak mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi Jerry berharap bisa menjemput Jerry Bukan untuk temu kangen dan bernostalgia Tapi untuk sesuatu yang sangat penting Maka dari itu Dia meminta Jerry untuk tetap bertahan Karena dalam waktu satu jam Helikopter akan dikirimkan Berbekal senapan yang ditemukan Connie Di dalam RV Keluarga Lane pun segera menuju ke New York Dan tempat yang paling pertama dikunjungi Adalah supermarket Untuk mendapatkan persediaan makanan Dan obat-obatan Tapi tentunya tidak membeli Karena penjarahan sedang terjadi Di tempat itu Di rak obat Seorang pria berbaik hati Memberikan bantuan Mengambil albuterol Dan obat asma yang dibutuhkan Tiba-tiba saja Connie berteriak Karena dua orang pria Sedang menyerang Karin Untungnya Gary segera datang Menyelamatkan istrinya Sangat disayangkan Saat keluar dari supermarket RV mereka telah dicuri Karin menyarankan Agar mereka ke tempat yang lebih tinggi Seperti apartemen Meskipun belum tentu aman Tapi itulah satu-satunya pilihan Jerry pun segera menghubungi Thierry Untuk mengabari Dan sayangnya Ternyata mereka Masih harus menunggu Karena helikopter Akan dikirimkan Besok pagi Tak lama kemudian Setelah adegan Yang penuh ketegangan Jerry berhasil menemukan Tempat berlindung Mereka diterima Dengan sangat baik Oleh keluarga Yang berasal Dari Amerika Selatan Dengan seorang putra Bernama Thomas Disinilah Akhirnya Jerry Benar-benar mendengarkan Siaran berita lewat radio Tentang virus yang telah Menginfeksi semua orang Dan sebuah peringatan Dari kepolisian New Jersey Agar masyarakat Tetap berada Di dalam rumah Menjelang pagi Jerry menjelaskan Kepada ayahnya Thomas Bahwa dirinya Sudah berpengalaman Bekerja di tempat-tempat Berbahaya Dia mengajak keluarga Thomas Untuk ikut bersama Karena mereka Tidak akan mampu Selamanya Bertahan di apartemen Dengan ramah Ayah Thomas menolak Tapi dia bisa Membantu Jerry Untuk memberikan Apapun yang dibutuhkan Beberapa waktu kemudian Keluarga Lane Kembali melanjutkan Perjuangan Untuk bisa mencapai Rooftop Tentu saja Itu tidak mudah Karena orang-orang Yang terinfeksi Ternyata sudah Memenuhi gedung Bahkan salah satu Dari mereka Berhasil menjatuhkan Jerry Karin dan putrinya Telah sampai lebih dulu Dan langsung Menyalakan suar Sementara Jerry Masih berada Dalam kesulitan Menghadapi Serbuan zombie Untungnya Di saat terakhir Bantuan datang Dari Thomas Keluarganya Telah terinfeksi Maka kini Yang bisa dia lakukan Adalah ikut Bersama dengan Jerry Keluarga Lane Dan Thomas Dibawa ke sebuah Kapal induk Yang berlayar Di samudera Atlantis Di sana Thierry sudah menanti Bersyukur Karena sahabatnya Berhasil bertahan Setelah menyediakan Tempat untuk Keluarga Jerry Thierry menjelaskan Tentang semuanya Mulai dari Kematian Presiden Empat dari enam Perwira tertinggi Dilaporkan menghilang Serta kekacauan Yang terjadi Di seluruh dunia 95% dari populasi manusia Akan terinfeksi Sedang sisanya Kemungkinan kebal Seorang ilmuwan muda Lulusan Harvard Bernama Vasbah Menegaskan bahwa Viruslah Yang menyebabkan Orang-orang Menjadi zombie Ya Dinamakan zombie Berdasarkan memo Di Kem Hampris Korea Selatan Vasbah akan dikirimkan Kesana Menyelidiki Asal muasa wabah Untuk menciptakan Vaksin Vasbah tidak sendiri Karena Jerry Akan menemani Ya Seorang komandan Angkatan Laut Bernama Mulenaro Menjelaskan Keahlian Jerry Dalam penyelidikan Sangat dibutuhkan Dan itulah Alasannya Mengapa keluarga Jerry Diizinkan Berada di kapal induk Bagi Jerry Saat ini Yang terpenting Adalah keluarga Oleh sebab itu Menjalankan tugas Dari Jerry Adalah satu-satunya Pilihan Tak lama kemudian Setelah mengucapkan Salam perpisahan Jerry pun berangkat Di dalam pesawat Jerry dan Vasbah Membicarakan tentang Segala hal Yang harus dipatuhi Demi keselamatan Dan tentang vaksin Vasbah terlihat Begitu optimis Dalam menjelaskan Bahwa alam adalah Pembunuh berantai terbaik Kita harus mengikuti Petunjuk-petunjuk Yang ditinggalkan Untuk mengetahui Kelemahan Agar bisa menaklukannya Sementara itu Di kapal induk Sesuai dengan Yang dikatakan oleh Komandan Orang-orang yang Tidak memiliki Kepentingan Segera dipindahkan Kecuali keluarga Lane dan Thomas Tetap saja Kapal itu terasa Sesak Sehingga tak sedikit Dari prajurit Yang melemparkan Sindiran-sindiran pedas Kembali ke Jerry Yang beberapa jam Kemudian Tiba di Camp Humphries Tempat itu Benar-benar gelap Dan mengerikan Dengan zombie Yang siap Untuk menyerang Sangat disayangkan Pada serangan pertama itu Fasbah seketika tewas Bukan karena zombie Melainkan karena panik Dan tergelincir Sehingga tak sengaja Menembak dirinya sendiri Sekelompok tentara yang dipimpin oleh Kapten Spik Menjemput Jerry Dan prajurit yang tersisa Meskipun Fasbah telah tewas Tapi misi tetap harus dilanjutkan Banyak hal yang dibicarakan Jerry Dan Spik Tentang memo yang hilang Tentang zombie Yang mereka sebut dengan Zeke Serta tentang para staff Yang dibakar Karena telah terinfeksi Semua berawal Dari seorang prajurit Korea Yang baru saja kembali Setelah satu minggu menghilang Dia menyerang warga desa Hingga akhirnya tertangkap Dokter dari Hampris Dikirimkan untuk memeriksa Karena mulut prajurit itu Mengeluarkan busa Dan cairan hitam Kemudian sang dokter Kembali ke pangkalan Mulai menyerang semua staff Dan pasien Tidak diketahui apapun Tentang prajurit Korea itu Berkas-berkasnya pun Menghilang entah kemana Namun Jerry sangat dipersilahkan Untuk melakukan penyelidikan Di salah satu sel Terlihat mantan CIA Yang terus mengucapkan Hal-hal aneh Menurut keterangan Spik Pria itu ditangkap Karena menjual senjata Ke Korea Utara Tidak menyebutkan nama Tapi menjelaskan beberapa Hal penting Tentang bagaimana Korea Utara Bertahan dari wabah Yaitu mencabut Satu-satunya Kekuatan zombie Selain itu Dia juga menjelaskan Tentang tembok Israel Yang telah dibangun Satu hari sebelum Wabah zombie menyebar Pembangunannya Memang sudah direncanakan Sekitar 2000 tahun yang lalu Tapi penyelesaiannya Hanya dalam kurun waktu Satu minggu Jika Jerry Membutuhkan petunjuk Maka Jürgen Wombern Mungkin bisa membantu Telah ditetapkan Tujuan selanjutnya Adalah Jerusalem Kapten Spik Dan pasukannya Siap membantu Tapi mereka Memutuskan Untuk tetap Berada di Humphries Karena bertahan Di medan yang mereka Kenal Akan jauh lebih baik Rencana pun Mulai dijalankan Jerry dan dua rekannya Akan bersepeda Menuju ke Pangkalan udara Baru setelah itu Spik akan membawa Truk bahan bakar Semuanya harus dilakukan Secara perlahan Karena Zeke Sangat tertarik Dengan suara Sangat disayangkan Beberapa prajurit Menjadi korban Termasuk Kapten Spik Untungnya pesawat Berhasil lepas landas Dan menjatuhkan Para zombie Jerry mengabarkan Karin tentang Kondisinya Sangat disayangkan Komunikasi tiba-tiba Terputus Akibat sebuah Ledakan dahsyat Di daratan Sekitar mereka Beberapa jam pun Berlalu Dan kini Jerry telah Tiba di Yerusalem Meskipun Tidak disambut ramah Tapi untungnya Jurgen tidak Keberatan Untuk bertemu Pria itu menjelaskan Bahwa dia Mendapat informasi Setelah menyadap Telepon General India Yang membicarakan Tentang perang Melawan makhluk Jahat Raksasa Yang mana Diartikan oleh Jurgen Sebagai zombie Atau mayat hidup Tentu saja Itu tidak langsung Diterima Semua pejabat Namun Jurgen sendiri Adalah Salah satu Dari 10 Pejabat Tertinggi Sekaligus Pemimpin Mossad Dia berhasil Meyakinkan Kesembilan Pejabat Lain Sehingga Dibangunlah Dinding Pelindung Terdiri dari 10 gerbang Dan masing-masing Gerbangnya Akan menerima Orang-orang Yang tidak Terinfeksi Jurgen tidak Menyarankan Jerry ke India Karena sama sekali Tidak ada Petunjuk Tentang Patient Zero Mungkin Untuk sementara Waktu Yang bisa dilakukan Adalah Bertahan Di tempat Perlindungan Salah satu Dari rombongan Yang baru saja Tiba Bernyanyi Sebagai bentuk Rasa syukur Semuapun Ikut bernyanyi Dan bersorak Bahkan Menggunakan Pengeras suara Sehingga Memancing Para zombie Jurgen mengarahkan Jerry Untuk melarikan diri Ke gerbang Java Nantinya Di sana Ada helikopter Yang menjemput Sayangnya Sebelum tiba Di sana Para zombie Sudah menghadang Salah satu Prajurit Yaitu Sigen Sempat digigit Mengetahui hal itu Jerry pun Segera bertindak Ternyata 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 para zombie Juga telah Menyerbu Gerbang Java Bahkan Menjatuhkan Helikopter Yang menjemput Kesialan Masih terus Berlanjut Dengan Ditinggalkannya Jerry Oleh pilot Dan Kini Satu-satunya Harapan Adalah Menaiki pesawat penumpang Yang masih belum Memiliki tujuan Setelah Membalut Lucas Sigen Jerry mengingat Beberapa hal Yang dilihatnya Mulai dari Dua orang warga Yang diabaikan Oleh zombie Dan seorang Prajurit Di Hampris Yang bernama Alice Para zombie Mengabaikan Mereka Begitu saja Seolah-olah Mereka Tidak terlihat Meyakini Bahwa Ini adalah Sebuah petunjuk Jerry pun Segera Menghubungi Pusat komando Untuk berbicara Dengan Thierry Jerry tidak Punya Waktu Untuk Menjelaskan Yang dia Butuhkan Saat ini Adalah Informasi Tentang Lokasi Fasilitas Penelitian Medis Terdekat Jerry pun Menyerahkan Ponselnya Kepada Pilot Akhirnya Diputuskan Bahwa Mereka Akan Mendarat Di Bandara Cardiff Wells Sesuai Dengan Arahan Thierry Karena Didekat Bandara Itu Ada Sebuah Fasilitas Milik WHO Beberapa Waktu Kemudian Jerry terbangun Dari Tidurnya Merasa Bahwa Mimpi Buruk Tentang Zombie Kembali Menghantui Jerry pun Mencoba Memeriksa Ternyata Kali ini Tidak Hanya Jerry Yang mendengar Jeritan Oleh Karena Itu Dia Meminta Semuanya Tenang Dan Bersama Sama Membuat Barikade Dengan Menumpuk Koper Sangat Disayangkan Salah Satu Dari Penumpang Tidak Sengaja Menjatuhkan Koper Sehingga Menimbulkan Suara Hanya Jerry Dan Sigen Yang Selamat Namun Jerry Dalam Kondisi Sekarat Akibat Tertusuk Benda Tajam Karena Jarak Sudah Tidak Jauh Lagi Jerry Dan Sigen Memutuskan Untuk Berjalan Kaki Menuju Fasilitas Tiga hari Kemudian Sebuah Mimpi Buruk Membangunkan Jerry Ada Dua Pria Berwajah Tegang Di sana Hanya Diam Dan Menatap Jerry Pun Melakukan Hal Yang Sama Sampai Akhirnya Salah Satu Dari Dua Pria Yang Merupakan Kepala Ilmuwan Menunjukkan Ponsel Khawatir Dengan Keluarganya Jerry Segera Meminta Kepala Ilmuwan Itu Untuk Melakukan Panggilan Dan Sangat Mengejutkan Ternyata Yang Menerima Panggilan Bukan Karin Melainkan Thierry Ya Keluarga Jerry Telah Dipindahkan Ke Kem Pengungsian Nova Scotia Meskipun Thierry Meyakinkan Bahwa Tempat Itu Aman Tapi Profesi Membuat Jerry Mengetahui Bahwa Semua Itu Adalah Omong Kosok Untungnya Kepala Ilmuwan Berhasil Menenangkan Sehingga Jerry Mengurungkan Niatnya Diketahui Tentang Wabah Zombie Penyakit Mematikan Ya Penyakit Mematikan Yang Bisa Disembuhkan Bukan Sebagai Vaksin Tapi Untuk Kamuflase Jerry Yakin Orang-orang Yang Tidak Diserang Oleh Zombie Adalah Orang Yang Sakit Dan Kemungkinan Besar Usianya Tidak Lama Lagi Para Ilmuwan Menganggap Itu Adalah Ide Yang Sangat Gila Tapi Patut Dicoba Hanya Saja Masalahnya Semua Bakteri Dan Penyakit Disimpan Di Gedung B Yang Mana Kini Tempat Itu Telah Dipenuhi Oleh Para Staff Yang Telah Terinfeksi Tidak Ada Pilihan Bagi Jerry Selain Nekat Menuju Kesana Setelah Semuanya Dipersiapkan Jerry Sigen Dan Kepala Ilmuwan Akan Menuju Ke Gedung B Jerry Diperingatkan Agar Sebisa Mungkin Tidak Membunuh Karena Itu Akan Memancing Kemarahan Zombie Zombie Lain Segala Cara Telah Dilakukan Bahkan Jerry Menjadi Umpan Untuk Memancing Para Zombie Yang Mengejar Sayangnya Cara Itu Tidak Cukup Berhasil Karena Jumlah Zombie Yang Terlalu Banyak Sehingga Sigen Dan Kepala Ilmuwan Pun Memutuskan Untuk Kembali Kini Hanya Jerry Yang Masih Berada Di Gedung B Dia Bebas Bergerak Karena Para Zombie Mengejar Sigen Dan Kepala Ilmuwan Tak Lama Kemudian Jaguan Kita Pun Akhirnya Menemukan Ruangan Bakteri Selain Itu Dia Juga Mendapatkan Kode Akses Dari Seorang Ilmuwan Wanita Segera Jerry Mengumpulkan Semua Bakteri Namun Masalahnya Adalah Pria Itu Sama Sekali Tidak Mengetahui Mana Penyakit Yang Bisa Disembuhkan Mana Yang Tidak Ditambah Lagi Salah Satu Zombie Sudah Menanti Di Pintu Keluar Karena Tidak Mungkin Melawan Akhirnya Jerry Pun Nekat Menyuntikan Bakteri Penyakit Ke Tubuhnya Sendiri Ternyata Itu Benar-benar Berhasil Jerry Tidak Hanya Melewati Satu Tapi Puluhan Zombie Yang Berlari Ke Arahnya Semua Sesuai Perkiraan Tidak Ada Satu Zombie Pun Yang Menyerang Seolah-olah Jerry Adalah Invisible Man Film Film pun Ditutup Dengan Menampilkan Jerry Yang Mendapat Suntikan Vaksin Dan Meninggalkan Fasilitas Bersama Dengan Sijen Lalu Beberapa Hari Kemudian Ditampilkan Jerry Yang Tiba Di Nova Scotia Pria Itu Sangat Bersyukur Karena Istri Dan Kedua Putrinya Serta Thomas Dalam Keadaan Baik Baik Saja Sebuah Pesan Dari Jerry Bahwa Ini Bukanlah Akhir Bahkan Mendekati Pun Tidak Kota-kota Telah Runtuh Tidak Ada Yang Mengetahui Dari Mana Semua Ini Bermula Vaksin Yang Diciptakan Dan Disebarkan Ke Seluruh Dunia Hanyalah Untuk Mengulur Waktu Memberikan Sebagian Besar Manusia Kesempatan Sedangkan Sisanya Menempuh Jalan Untuk Melawan Jika Kau Mampu Maka Berjuanglah Bantu Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Bersiaplah Untuk Segalanya Karena Perang Baru Saja Dimulai Mampukah Manusia Memenangkan Perang Atau Berakhir Dengan Kepunahan Dan Tamat Ya Saya pikir Kita semua Sepakat World War Z Adalah Salah Satu Film Apokaliptik Zombie Yang Sukses Sebagai Informasi Film Ini Diadaptasi Dari Novel Karya Max Brooks Yang Rilis Di Tahun 2006 Oke Jadi Dalam Film Ini Zombie Yang Ditampilkan Berbeda Dengan Zombie Zombie Pada Umumnya Jarang Terlihat Ada Zombie Yang Tubuhnya Membusuk Mereka Dapat Bergerak Dengan Cepat Bergerombol Dan Mungkin Bisa Dibilang Sedikit Bersosialisasi Ditambah Lagi Semua Orang Yang Digigit Akan Terinfeksi Dalam Waktu 10 Menit Maka Tidak Heran Seluruh Kota Bisa Runtuh Hanya Ini Sudah Ada Sejak Beberapa Hari Atau Bahkan Satu Minggu Sebelum Kejadian Di Dalam Film Hanya Saja Masih Belum Ada Konfirmasi Langsung Dari Pemerintah Dan Masyarakat Hanya Menganggap Berita-berita Tersebut Sebagai Hoax Nah Kala Itu Laboratorium Organisasi Kesehatan Dunia Telah Melakukan Penelitian Menyuntikkan Zombie Dengan Obat-obatan Namun Sangat Disayangkan Sama Ilmuwan Muda Bernama Fashbah Menjelaskan Kepada Jerry Bahwa Alam Adalah Pembunuh Berantai Yang Paling Baik Bukan Baik Lawan Kata Jahat Ya Maksudnya Paling Oke Paling Hebat Gitu Secara Tiba-tiba Tidak Terdeteksi Namun Jika Kita Lebih Teliti Pasti Ada Petunjuk-petunjuk Yang Ditinggalkan Bahkan Alam Sekalipun Memiliki Kelemahan Dia Menutupinya Dengan Kekuatan Yang Besar Nah Pesan Ini Yang Benar-benar Diingat Oleh Jerry Sehingga Ketika Melihat Beberapa Orang Yang Dilewati Zombie Jerry Menyadari Bahwa Itulah Petunjuk Tentang Kelemahan Alam Ya Penyakit Pada Awalnya Memang Meragukan Tapi Mendengar Pernyataan Sijen Tentang Beban Jerry Pun Menjadi Yakin Bahwa Orang-orang Yang Sakit Atau Terluka Parah Tidak Akan Menarik Perhatian Zombie Ini Berdasarkan Scene Di Pesawat Ketika Zombie Menyerang Seluruh Penumpang Tapi Mengabaikan Sijen Karena Pada Saat Itu Dia Masih Mengalami Pendarahan Hebat Akibat Luka Pada Tangannya Dengan Kata Lain Virus Baru Yang Menyebabkan Orang Menjadi Zombie Ini Hanya Menargetkan Individu Yang Sehat Untuk Menularkan Penyakitnya Tentu Saja Ini Akan Menimbulkan Pertanyaan Penyakit Apa Yang Disuntik Jerry Ketubuhnya Dan Kok Bisa Selamat Nah Seperti Biasa Ini Cuma Hoki Hokian Karakter Utama Patogen Yang Disuntik Jerry Adalah Meningitis Dan H1N1 Yang Mana Masih Bisa Disembuhkan Dengan Vaksin Nah Terus Itu Yang Disebarkan Di Akhir Film Gimana Bang Masa Iya Semua Orang Suntik Penyakit Tanpa Vaksin Ya Gak Gitu Juga Anak Muda Saya Pikir Vaksin Yang Disebarkan Di Akhir Film Telah Dikembangkan Lagi Berfungsi Hanya Untuk Melemahkan Tubuh Sehingga Zombie Mendeteksinya Sebagai Orang Yang Sakit Sama Seperti Alice Badannya Terlihat Sehat Tapi Sebenarnya Pria Itu Memiliki Penyakit Seperti Yang Kita Lihat Di Ending Film Ini Menampilkan Jerry Yang Menyuntikkan Diri Dengan Patogen Sehingga Berhasil Melewati Para Zombie Lalu Ditampilkan Jerry Kembali Ke Pelukan Keluarga Vaksin Baru Mulai Dikembangkan Dan Disebar Ke Seluruh Dunia Untuk Memberikan Manusia Kesempatan Menemukan Solusi Atas Bencana Akhir Dunia Yang Mengerikan Tapi Taukah Kalian Bahwa Ini Adalah Ending Yang Telah Diubah Original Endingnya Sangat Jauh Berbeda Jerry Dan Sijen Tidak Pernah Mendarat Di Wales Melainkan Menuju Ke Moskow Dimana Mereka Segera Direkrut Menjadi Tentara Yang Sedang Dibangun Untuk Melawan Zombie Ada Time Jam Disini Ditampilkan Jerry Rada Bewokan Bertempur Di Rusia Selama Musim Dingin Nah Disinilah Dia Menyadari Bahwa Zombie Bergerak Lebih Lamban Dalam Kondisi Cuaca Dingin Sehingga Memberi Keuntungan Bagi Manusia Sama Sekali Tidak Ada Komunikasi Antara Jerry Dan Karin Sampai Akhirnya Diam-diam Karin Menjalin Hubungan Dengan Seorang Pria Yang Juga Prajurit Untuk Melindungi Dirinya Dan Anak-anak Lalu Adegan Terakhirnya Ditampilkan Jerry Sijen Dan Seorang Rekan Baru Menyerbu US Untuk Menyelamatkan Keluarga Naskah Ini Belum Sepenuhnya Selesai Para Eksekutif Dan Brad Pitt Sendiri Tidak Menyukai Endingnya Sehingga Menyewa Penulis Baru Untuk Naskah World War Z Ada Lanjutannya Nggak Bang Lanjutin Dong Bang Tanggung Jawab Lu Bang Gue Udah Penasaran Ya Beberapa Kalimat Sakti Yang Menyerbu Kolom Komentar Seharusnya Ada Karena Pengembangan Sequel Telah Dibahas Selama Bertahun Tahun Namun Sangat Disayangkan Sampai Saat Ini Belum Terrealisasikan Dengar-dengar Paramon Membatalkan Projek Tersebut Tiga Tahun Yang Lalu Karena David Fincher Orang Yang Ditunjuk Sebagai Sutradara Lebih Fokus Ke Projek Film Lain Mungkin Segitu Dulu Teman-teman Jika Ada Pertanyaan Pernyataan Atau Requestan Silahkan Bisa Lewat Kolom Komentar Atau Bisa Via DM Ke Instagram Saya Di Teko Gusto Insyaallah Pasti Akan Dibaca Mari Kita Jadikan Kolom Komentar Sebagai Sarana Penambah Wawasan Dan Menciptakan Jalinan Persaudaraan Bukan Malah Menjadikannya Sebagai Tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Share Like Dan Subscribe Karena Dukungan Kalian Sangat Berharga Bagi Saya Demi Perkembangan Channel Saya Saya Gusto Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Bersyukur Setiap Hari Dadah